Ada pemandangan menarik dan berbeda saat melewati terolongan tol di jalan dusun Semangbung, Desa Capang, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Pak Suruan. Sejumlah pemuda dusun sedang sibuk menghias dan menggambar dinding beton terolongan dengan beragam bentuk dan model. Salah satunya ada gambar proklamator Bung Karno dan juga mantan Presiden RI, G.H.C. Abdurrahman Wahid, L.S. Kusdur. Ada pula memenuhi lucu tentang pesan moral seperti korupsi dan sebagainya. Yang menarik lagi, biaya pembuatan gambar-gambar itu ternyata dikumpulkan secara suaraya dari para pengguna jalan yang merintas. Kepala Dutun Semambung, Desa Capang, Basir, menguturkan ide awal menggias terolongan tol Pandaan Malang di pusunnya tersebut menyusun adanya pesan angker dan gelap pasca dibangunnya tol. Sementara, warga harus melewati terolongan setiap harinya mendukung perangkat. Sebagai pentitus belakasan, Basir hanya menyumbangkan modal sebesar Rp100.000 untuk modal membeli cap. Namun, lambat-lamat warga dan pengguna jalan mendukung gagasan tersebut dan turut memberikan perimbangan sukarela kepada para pemuda kampung ini. Sejumlah karya telah dihasilkan seperti menu korupsi, gambar filosofi wayang, saya bidadari untuk shelving dan tulisan-tulisan motivasi. Ini kesannya dulu angker. Biar kesannya tidak angker, kita lampiaskan unek-unek kita di dinding ini, mumpung ada media. Media maksudnya tembok. Daripada dicoran-coran tidak yang terguna, ini paling tidak ada pesan moral, ada pahlawan. Dari Purwodari, Yogi, melakukan. Terima kasih.